Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bayan anakku kelas 6 kali ini Mr. Bonar akan menjelaskan tentang platform design ya platform design yang sangat mudah digunakan yaitu kanva eh Mister akan membuka platformnya platformnya berbasis web ya kanva.com ya lalu kita enter nah nanti akan tampil seperti ini ya tampilan platformnya berupa website nah ini ini untuk desain ya untuk mendesain sentasi video game manisak remposter logo dan sebagainya nah eh kalian ya mungkin kalian sudah memahaminya ya kurang lebih seperti ini ya sudah pernah menggunakan nah Mister akan memberikan pembelajaran sedikit ya mengenai aplikasi kanva ini agar desain kalian ya desain kalian eh bagus untuk dilihat atau untuk ditampilkan ya oke jadi tidak asal untuk desain desainnya jadi ada aturan desainnya ya baik eh Mister akan memberikan materi disini ya materi yaitu desain poster nah kita yang simpel-simpel saja posternya pertama Mister akan membuka langsung nah jadi kalau kalian punya akun Google silahkan masuk atau daftar ya bisa masuk atau daftar langsung menggunakan akun Google kalian nah atau yang tidak punya akun Google bisa langsung saja menuju ke template nah mau template yang seperti apa ya di sini juga ada jelajahi ya jenis desain seperti apa yang yang mau dicari atau ini ada fitur-fiturnya ya untuk desain belajar ya untuk untuk desain fotografi bisnis dan edukasi ya oke nah lalu kalian bisa membuka namanya template langsung kita menuju template-nya nah 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 disini ada beberapa template ya eh ada yang untuk desain CV poster kartu dan sebagainya ya nah Mister akan menuju ke template poster ini ya kalian bisa klik saja disini edit template ini ya nah nanti kalian akan menuju ke dashboard dashboard untuk editing ya untuk editing desain oke nah disini sudah ada foto lak ini apa kertas putih ini ya atau workspace atau artboard ini namanya artboard wet ya artboard berwarna putih nah disini ada menu-menunya ya menu-menu ada yang unggah-unggah ini untuk mengunggah foto nah kalian harus login dulu sebelum mau mengunggah ya lalu ada foto yang sudah disediakan tinggal search ya ada elemen elemen ini adalah seperti stiker atau emoticon ya atau bentuk-bentuk shape atau bingkai ya bisa juga untuk buat bagan ya ini ada grafik-grafiknya ya ya kurang lebih ilustrasi ya kurang lebih seperti itu lalu disini ada teks nah disini ada teks ya ini adalah struktur teksnya ada yang teks besar ada yang sedang ada yang kecil nah kalau kalian desain ya mendesain itu harus harus tahu struktur teksnya harus bagaimana nanti tulisannya seperti ini ya di sini ada contoh-contohnya ini sangat tertata sekali untuk desain fontnya atau teksnya ya oke lalu bisa import audio ya masukkan audio atau bisa cari sendiri disini cari audionya kalau kalian sedang mengedit video atau video video juga ada untuk latar belakang juga bisa untuk backgroundnya game screen dan sebagainya nah ini untuk latarnya ya bisa dirubah-rubah sendiri ya oke ini warna-warna solid nah warna-warna solid itu warna yang eh satu warna saja flat nah satu warna yang flat oke ada di sini ada yang gradasi ada yang pinki ya ada yang bunga-bunga juga dan lampu kecil-kecil dan sebagainya nah nah kali ini mister akan membuat sebuah pekerjaan desain yaitu membuat poster nah posternya tentang hutan nah kita akan membuat poster poster tentang hutan untuk mengajak manusia tidak menebang pohon asal-asalan atau menopok penebang pohon liar ya kalian bisa menuju kita pertama membuat backgroundnya dulu kita cari backgroundnya dengan menu foto lalu kalian bisa search disini ya lalu kalian cari namanya tri nah oke mister akan mencarinya bahasa inggris ya nah disini ada pohon-pohon nah kita akan membuat nah mister akan mencari yang pohon ini nah ini ada tulisannya gratis itu berarti boleh digunakan ya boleh dikomersilkan ya atau bisa dijual untuk desainnya disini karena ini free silahkan diklik nah otomatis dia akan tampilannya seperti ini ini kita buat artboardnya ya artboard putihnya ini menyesuaikan yang kita klik tadi poster yang kita klik nah ini juga bisa dibalik-balik kalau kalian mau balik tuh puter-puter atau rotate ya namanya rotate rotation ya oke nah mister akan melebarkan ini juga mister lebarkan ya lalu yang bawah juga lebar nah kalian bisa melebarkan sampai keluar dari artboardnya ya oke dia tetap hilang yang tadi ya karena dia sudah masuk di artboardnya atau framenya putih ini tadi oke background sudah jadi oke silahkan kalian bisa membuat agak transparan bisa di klik disini nah ini ada nah agak transparan atau tidak transparan boleh bebas ya seperti itu oke lalu disini ada menu-menu ya disini ada tambahkan catatan ya untuk menambahkan catatan kecil lalu disini ada duplikat halaman ya kalau membuat dua kali halaman yang sama nah kalau ini adalah tambah halaman jika kalian mau menambah halaman nah sementara ini seduluh atau kalian bisa pangkas fotonya disini nah seperti itu bisa cropping ya langsung crop di pocok-pocok sini bisa cropping mau seberapa ukurannya boleh lalu bisa filter nah filter ini untuk mengubah warnanya ya bisa warna epic ini dan sebagainya ini dan sebagainya mister mau yang warna agak gelap sedikit ya menggunakan yang ini saja epic aja kita gunakan epic agak gelap dikit-dikit saja seperti ini oke nah sudah kurang lebih seperti itu atau bisa nah mister sukanya yang itu aja ya jadi kalian bisa memilih yang lain nah atau sesuaikan sendiri manual ya kecerahannya mau kecerah sekali atau enggak atau gelap nah nggak gelapin sedikit juga boleh kontrasnya saturasi dan sebagainya silahkan dibuat sendiri nah lalu mister akan memberikan teks disini ya di tengah disini sudah ada desain teks yang eh Hai teratur ya untuk ini namanya hmm hirarki ya hirarki itu jadi seperti strukturnya itu sudah sesuai dengan style fontnya atau gaya fontnya ya sudah 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 bagus sekali sudah sesuai dengan eh eh desainer ya untuk sesuai dengan desainnya oke sesuai untuk desainnya bisa mister kasih disini oke pakai ini juga bisa boleh klik dua kali nah eh ini juga bisa diganti juga bisa nah ini mister mau menghapusnya saya dulu delete Oke kalian bisa klik dua kali ya ini mister malah ada dua oke cukup satu saja tadi ada dua nah mister mau menggunakan tipe font ini ya nah ini bisa di delete saja karena enggak terlalu digunakan di desain Mr. Brunner ya kita delete ya di klik aja langsung delete pakai keyboard ini juga delete ini oke nanti dulu nah disini mister akan membuat tulisan untuk mengajak ya mengajak untuk mencintai eh hutan atau melindungi hutan mister akan tulis disini lindungi ya enter hutan lindungi hutanku coba boleh lindungi hutanku nah kalau terlalu besar terlalu memanjang seperti ini kalian bisa mengaturnya ya di sini ada garis kotak-kotak kecil nah tarik saja nah biar atas bawah nah ini ini sebenarnya cuman ada nah ini aja oke untuk yang ini bisa dihapus yang di belakang ini delete saja apakah begitu penting ini delete saja sudah yang ini aja kita guna-guna lindungi hutanku oke ini juga bisa di edit ya kalian bisa kasih style tulisan yang lain ya tipe face tipe face itu font yang digunakan ya ada sans serif ada yang serif nah itu pelajaran desain oke nanti kedepan kalian bisa belajar sendiri lalu bisa kalian ubah ukurannya ya disini menggunakan manual disini juga bisa atau manual disini tarik-tarik juga bisa oke ya atau dikasih efek juga boleh ada yang shading bayangan ya boleh kasih bayangan mister biasanya kasih bayangan atau yang bayangan timbul juga boleh mister kasih bayangan yang sini aja oke ya hmm bayangan ini bisa kita mainkan ukurannya seberapa nah biasanya itu kalau bayangan disampingnya ya oke buram atau yang solid atau kelihatan itu ya atau yang agak transparan atau enggak transparan oke ya seperti itu warna kita bisa ganti warnanya biasanya hitam nah agak hitam gini biar kelihatan kalau dia tulisannya kelihatan ya biar tulisannya kelihatan oke udah kurang lebih seperti ini untuk tulisannya oke lalu oke ini untuk ajakan lindungi hutanku nah mister mau kasih teks lagi di teks bawahnya ini ya eh teks bawahnya mister gunakan yang eh oke mister gunakan yang sini saja langsung karena judul sudah ya ini yang style ini ya sudah style ini sudah digunakan berarti mister gunakan yang sub judul ini nah di bawahnya oke sudah langsung langsung tarik disini tulis saja lindungi hutanku Indonesia 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 Jaya nah gitu mister mau Indonesia Jaya ini oke ini adalah eh fontnya seperti ini bisa diganti ya ganti yang lain tinggal ganti saja disini oke pakai yang yang biasa-biasa saja atau yang latin kayak gini nah nah itu tapi kurang bagus latinnya juga kurang bagus eh yang standar saja yang serif saja yang serif itu ya tipe face ya tipe face itu ada yang serif dan san serif serif ya mister sekalian kasih tahu yang serif serif itu dia tidak punya eh ini seperti ini 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 ada kotak-kotak kecil nih yang di ujung-ujungnya ini ya ada eh desainnya sedikit timbul-timbul eh timbul-timbul di hurufnya nah kalau yang eh sans serif sans serif itu tidak punya eh desain yang timbul-timbul seperti itu oke oke paham ya ya kalau yang serif punya yang timbul-timbul gini ya kalau kalau yang sans serif itu yang tidak punya timbul-timbul atau flat seperti ini oke nah komposisinya seperti ini juga harus kurang lebih seperti ini komposisinya ini serif ini sans serif eh ini sans serif ini serif atau kalian bisa sans serif dan dibawahnya sans serif juga bisa ya eh kurang lebih dua tipe face yang ditampilkan agar bagus oke nah setelah itu kalian bisa save ya cukup segini dulu saja untuk desainnya ya oke langsung kalian bisa unduh gambarnya atau mendownload ya lalu kalian bisa unduh eh menggunakan format jpg klik saja jpg lalu unduh oke menyiapkan desain menyiapkan desain nah lalu kalian bisa simpan di folder kalian masing-masing ya baik anak-anakku semuanya itu dulu dari Mr. Bonar Mr. Akhiri eh eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bing 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 bing